Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Bang Beni kita bicara hukum lagi dengan bahasa kampung, bahasa sederhana Di rekan-rekan, tetap tonton channel Bang Beni Pasti banyak manfaatnya ya, walaupun sedikit-sedikit Nah, kali ini ada pertanyaan Bang, bolehkah kendaraan daerah dibawa ke daerah lain? Maksudnya, kendaraan pelat Jakarta, pelat DKI Boleh enggak dibawa melang-lang buahnya di Bali? Atau boleh melang-lang buahnya di Medan? Nah, itulah yang akan kita jawab ya rekan-rekan Jadi, boleh atau tidak? Nah, tonton sampai habis ya rekan-rekan Jadi, begini Pada dasarnya Kita berkendara ya Yang pertama, kita punya SIM SIM-nya masih berlaku Yang kedua, kita punya STNK STNK-nya berlaku, cocok dengan kendaraannya Lalu, pajaknya belum mati atau tidak nunggap Nah, kendaraannya laik jalan Lengkap semua Nah, kalau semuanya lengkap Gimanapun kita bawa itu di seluruh Indonesia Bisa rekan-rekan Tidak perlu pakai surat jalan Ada yang bertanya juga Katanya harus pakai surat jalan Bang Gak perlu ya Yang penting semua kita lengkap STNK, SIM Ya kan, kendaraannya Laik jalan, lampunya gak mati Lengkap semuanya lah Dimanapun di seluruh Indonesia kita bisa bawa Kita punya kendaraan ini Misalnya platnya nomor polisi Nomor polisi Jakarta Kita bisa dibawa berkeliling di Apa namanya, di Papua Bisa berkeliling di Makassar Bisa dibawa ke Berestagi Bawa ke Kebenjahe Tanah Karo, Sumatera Utara sana Gak akan ditilang Ya kan, rekan-rekan Lo ketakut Gak bakal ditilang Selama kita lengkap semua Ya, rekan-rekan Nah, bagaimana Bang Kalau misalnya SIM SIM Kabanjahe SIM yang dari Tanah Karo sana Bisa gak kita bawa kendaraan di Jakarta Di Metropolitan Kan, Kabanjahe kotanya masih Tidak seperti Metropolitan Jakarta Bang Nah, SIM-nya SIM Dikeluarkan dari Polres Tanah Karo Bisa gak dibawa di Jakarta Atau di Bandung Bisa, rekan-rekan SIM yang dikeluarkan di Indonesia itu Berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia Selama masih berlaku Belum mati dia Bisa dipakai di mana-mana Begitu juga Orang Papua SIM-nya dikeluarkan di Di Papua Di Soapapa sana Di Jaipura misalnya Terus mereka mau Mau jalan-jalan di Jakarta Menggunakan kendaraan Bisa pakai SIM sana Bisa Ya Jadi intinya Ya Selama kita lengkap surat-surat Kita bebas berkendara di seluruh wilayah Indonesia Rekan-rekan Ya Tidak perlu pakai surat jalan Ya Jangan takut Biar ada Jaya Biar ada pun Misalnya kendaraan kita Kendaraan dari Irian Jaya Atau dari Kalimantan Barat Misalnya Mau berkeliaran kita di Jakarta Jalan-jalan Tidak usah takut Selama surat-surat kita lengkap Dan kita punya SIM Berlaku dia Rekan-rekan Ya Nah Bagaimana kalau SIM internasional misalnya SIM internasional Berlaku seluruh dunia Ya kan Seluruh negara yang Ada hubungan dengan Indonesia Ya kan Berlaku dia Kemarin ada Sempat viral itu Orang Indonesia Keliling dunia Pakai mobil-mobil Jakarta Ya kan Ternyata Mobil Jakarta Plat B Bisa berkeliaran di Hongkong Juga bisa ya Di Hongkong dia jalan-jalan Pakai mobil Jakarta SIM-nya SIM internasional Pastinya ya Begitu rekan-rekan Tetap tonton channel Bang Beni Supaya kita terhindar Dari keselamatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh